Intro Kapol Seks Sunggal Kompol Wira Prayatna secara langsung memimpin Razia Asmara Subuh pagi dini hari di jalan Ring Road kecamatan Medan Selayang. Razia ini melibatkan sekitar 103 personil yang terdiri dari personil Pol Restabes Medan, Pol Seks Sunggal, Satpol PP Pemerintahan Kota Medan, Dinas Perhubungan, dan Kepala Lingkungan. Sebelum Razia, Kompol Wira pimpin apel kesiapan tim pemantau Asmara di Petronas Jalan Gagak Hitam. Kapol Seks dalam hal ini membagi dua tim, yakni tim satu yang melaksanakan kegiatan patroli dengan rute jalan Ring Road, jalan Ngumban Surbakti, dan jalan Gagak Hitam. Sedangkan tim dua melaksanakan razia kelengkapan dokumen di jalan Ring Road. Hasilnya, tim pemantau Asmara Subuh berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor dengan perincian 10 unit sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen serta dua set tilang surat izin mengemudi. Setelah selesai melaksanakan razia, selanjutnya para personil Pol Seks Sunggal membawa barang bukti sepeda motor ke Mako Pol Seks Sunggal. Dari ini, kita melaksanakan kegiatan penertiban Asmara Subuh. Kita melaksanakan kegiatannya gabungan, Pol Seks Sunggal, dan dari Pembu Medan. Ini dari satu pilih diserup dari Kecamatan Medan Sunggal, dan dari Kecamatan Medan. Dan dari Kecamatan Medan. Kecamatan Medan. Hasil kegiatan ini dilakukan, yang pertama kegiatan razia, dengan sasaran R2, R4, yang membawa anggur tangkoba, sajam, dan juga sasarannya yang tidak meniliki suatu. Kemudian kegiatan yang kedua, kita memasangkan patroli. Di sepanjang Ring Road, Pasar 1, Pasar 3, Kemudian Surbati, sampai dengan Medan. Yang mana itu merupakan areal yang sering terjadi infek mereka, atau balap kelihatan. Dan hasil razia, berhasil kita amankan 12 unit kenderaan R2, tanpa surat, kemudian 2 sip, dokumen, dan SNK. Ya, sebanyak 24. Kami dari Polres Tawes Medan, dari Kecamatan Medan, untuk masyarakat, agar ketip berlalu lintas, lengkapi kenderaan bila berkendera, dan hindari kejahatan. Ini bulan baik, bulan Ramadhan. Banyak amal. Semoga, kita selalu tinggal dalam, di luar nomor Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.